Hai adik-adik semua Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Melayu Hari ini kita akan belajar buku Kota Bahasa Bacaan 2 Muka surat 26 Sekarang adik-adik boleh ambil buku Kota Bahasa Bacaan 2 adik-adik punya ya Kita akan baca, kita akan mula membaca Kita akan ulang kaji ya adik-adik Kita akan baca beberapa perkataan secara rawak Adik-adik kena baca, boleh kan? Oke, jom kita tengok perkataan pertama ini Apa itu adik-adik? Ya, pasu P-I-P-N-Y-A-N-Y-R-E-M-R-A-M Apa dia adik? Penyi-R-A-M, betul Seterusnya, S-S-A-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U-N-G-R-U- P.I.P.E.N.Y.O-NYU D.O.K.EDOK Penyodok Penyodok Padaik pandai kan juga? Pada ikut? Apa perkataan-perkataan yang telah kita belajar tadi? Pasur Penyiram Sarung tangan Cangkul Dan penyodok Seterusnya kita pergi muka surat 26 Okey adik-adik sudah buka muka surat 26 Okey pandai Berat dan ringan Adik-adik baca perkataan berat Ya B-I-B-R-A-T-I-R-A-T Jom kita baca ayat di bawah Pasu bunga ini berat Pasu bunga ini berat R-I-R-I-N-G-A-N-G-A-N-G Ringan Okey kita baca ayat di bawah Bunga raya ini ringan Kering dan basah K-I-K R-I-N-G ring Kering B-A-B-A-S-A-H Sah Basah Sarung tangan ini Kering Sarung tangan ini Kering Sarung tangan ini Basah Sarung tangan ini Basah Oke adik-adik semua Ini adalah tugasan adik-adik pada hari ini Buka Buku Kota Bahasa Buku Aktiviti 2 Muka Surat 26 Oke adik-adik kena surih perkataan Kemudian Padankan gambar dengan perkataan Tulis dulu Lepas itu Gariskan gambar dengan perkataan Oke yang di bawah itu Lukis satu benda yang ringan Adik-adik boleh lukislah benda yang ringan kan Apa benda yang ringan Pasuka daun Adik-adik boleh lukis daun Bunga Semua benda-benda yang ringan Oke lukis satu saja Oke Dan seterusnya Muka Surat 27 Adik-adik masih ingat Ini padankan suku kata yang betul Untuk membentuk perkataan berpandukan gambar Kemudian tulis semula perkataan di tempat kosong Oke adik-adik kena Padankan dulu suku kata Cari dulu suku kata yang betul Selepas itu baru adik-adik tulis semula Perkataan yang tadi Mula-mula suku kata Lepas itu adik-adik tulis Perkataan tersebut di atas garisan Yang disediakan itu Nah oke lah adik-adik semua Nampaknya sampai sini saja Aktiviti kita pada hari ini So kita jumpa lagi Pada masa akan datang ya Oke adik-adik semua Selamat belajar Bye-bye Bye